Banyak jenis hidangan sambal khas tanah air yang nikmat untuk menemani bersantap. Salah satunya sambal cabai ijo rebond. Sambal ini tidak terlalu pedas, namun gurih dan lezat. Inilah tip sederhana membuat sambal ijo rebond dari Ciari, warga Lorong Amilin, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan, Seberang Ulu II, Kota Palembang. Untuk membuat sambal ijo rebond, dibutuhkan cabai hijau 1 kg, tomat hijau 250 gram, 1 oz bawang putih, setengah oz bawang merah, rebond 200 gram, dan 2 oz cabai rawit. Langkah awal, cabai hijau dikiling atau di blender kasar, bersama potongan tomat hijau, lalu direbus hingga air mengering. Lalu tambahkan potongan jeruk nipis 1 buah, dan diaduk hingga merata selama 1 menit. Selanjutnya masukkan udang rebond, dan kembali diaduk hingga merata. Untuk mematangkan, tambahkan minyak goreng sebanyak 200 gram. Terus diaduk selama 5 menit, atau hingga minyak goreng mengering dan berbau harut. Nah, sambal ijo rebond sudah siap untuk disantap. Sebagai teman lauk Anda, dengan sensasi rasa yang berbeda, paduan pedas, kurih, sehingga akan menambah nafsu makan Anda. Kalau untuk penjualan sekarang, ini menurutku posisi pertama. Ya, karena ini mungkin karena ciri khas jabi ijo itu dipaduin dengan ini, carbon, datang pedas juga, banyak yang suka gitu kan. Bisa membantu, lagi yang katanya lockdown. Jadi kan mereka sudah perlu repot ke pasar, pengeludau jadi, dan insya Allah higienis, dan bisa menikmat lah, menikmatnya makan. Anda bisa membuat sendiri di rumah, namun bila Anda tidak ingin repot membuatnya, Anda bisa memesan di gudang makanan khas Palembang, Ciari, seharga 18 ribu rupiah. Dari Palembang, Ahmad Saiful, Ainus melaporkan.